Pemirsa bertujuan menjaga stabilitas harga pangan beras yang mulai naik. Bulog Wilayah Jambi melakukan operasi pasar atau stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP di pasar Angso Duo, Kota Jambi. Dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pangan beras yang mulai merangkak naik, Perum Badan Usaha Logistik Bulog Wilayah Jambi melakukan operasi pasar atau stabilitasi pasokan harga pangan di pasar Angso Duo Jambi pada Senin 28 Agustus 2023. Dengan objek pasar, pasar tradisional yang merupakan pencatatan BPS yang ada di Kota Jambi dan akan dilakukan secara masif setiap harinya melalui toko agen pengecer yang ada di pasar tersebut. Kepala Bulog Kanwil Jambi, Def Rizal, mengatakan di pasar Angso Duo ada 14 titik pengecer yang dilakukan pengisian beras SPHP sementara salah satunya di pasar Talang Banjar yang ada 22 titik agen pengecer. Tentunya bertujuan agar masyarakat mendapatkan beras SPHP dengan mudah dan dengan harga yang terjangkau. Secara masif, Bulog memprioritaskan pelaksanaan SPHP pada pasar tradisional pencatatan BPS yakni pasar Angso Duo dan Talang Banjar. Namun tidak menutup kemungkinan Bulog akan melakukan operasi pasar di pasar tradisional lainnya yang bukan merupakan pasar pencatatan BPS. Contoh di pasar Awarduri, pasar Mulyasari, Pal 16 dan di pasar lainnya. Objeknya adalah pasar-pasar tradisional. Pasar-pasar tradisional melalui agen pengecer yang ada di pasar tradisional SPHP. Seperti kayak kita di Jambi ini, pasar Angso Duo. Pasar Angso Duo ini pasar tradisional dan pasar yang menjadi pencatatan BPS. Jadi kita di sini ada sekitar 14 titik ya, toko pengecer yang kita isi beras SPHP-nya. Dan ini akan kita lakukan pengisian stok beras SPHP ini setiap hari. Dan tujuannya biar masyarakat bisa mendapatkan harga beras SPHP dengan mudah, dengan harga yang kurang. Kepala Buluk Jambi juga menghimbau kepada para pedagang pengecer untuk bersama-sama membantu Buluk dan pemerintah dalam rangka menstabilkan harga untuk membantu masyarakat mendapatkan beras murah. Pedagang juga diminta untuk memasang spanduk harga jual beras SPHP dan meletakkan beras SPHP di depan toko agar masyarakat bisa tahu. Serta menjual dengan batas maksimal satu orang satu karung, dengan kemasan 5 kg dengan harga jual Rp 9.600 per kg.